Halo sahabat-sahabat tani dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya di Cap Tani. Oke, kali ini kita akan melakukan pemangkasan pohon kopi. Kenapa pohon kopi harus dipangkas? Yang pertama, biar bentuknya rapi, indah, dan cantik. Yang kedua, biar bisa berbuah lebat dan maksimal. Soalnya, bila tidak dipangkas, maka nutrisi-nutrisi yang diserap akar akan lari ke cabang atau tunas-tunas baru yang akan menghambat proses pembuahan. Yang ketiga, biar tanamannya sehat dan tidak mudah terkenyap penyakit atau mati ranting. Oke, langsung saja kita lihat penampakannya. Ya, adalah ini pohon kopi yang belum saya pangkas. Penampakannya tentunya tidak rapi dan tidak beraturan, berat-berat cantik. Berbeda dengan sampingnya ini yang sudah saya pangkas ini. Kelihatan rapi. Ini juga kelihatan rapi dan indah. Kita lihat selanjutnya ini adalah pohon kopi yang sudah saya pangkas beberapa minggu yang lalu. Ini buahnya cukup lebat sekali karena nutrisi-nutrisinya itu terfokus ke buah, tidak lari ke percabangan. Kalau tidak kita bakas, ini cabang-cabang seperti ini akan mengganggu atau nutrisi-nutrisinya akan lari ke cabang-cabangnya. Kita lihat buahnya maksimal dan terbuah lebat. Ini salah satu pemanfaat dari pemangkasan kopi. Oke, kita lihat selanjutnya ini adalah salah satu penampakan atau dari bentuk kontor kopi yang belum sempat atau tidak saya pangkas. Sebetulnya tidak beraturan. Seperti ini. Sebetulnya yang rapi dan karena tidak kita pangkas ini bisa menimbulkan penyakit atau bisa mati ranting seperti ini. Ini rantingnya udah pada mati ini. Ini adalah satu akibat dari tidak racing kita pangkas ini juga mati. Rantingnya mati. Karena bila tidak kita pangkas maka dia akan terus kumpul tinggi dan ranting yang dibawahnya ini akan mati dengan tingginya. Seperti ini juga ini. Banyak yang mati. Matinya. Ini akan mati. Ini juga. Makanya penting sekali untuk pohon kopi ini rajin-rajin selalu kita pangkas. Oke, langsung saja kita pastikan bagaimana cara pemangkasannya. Bukan penting pangkas. Pakutkan tangan potong. Kita rajin-rajin saja. Ini juga dikumpulkan. Ini juga dikumpulkan kopi. Sangat mudah sekali memakas. Ini mudah dipipil. Ini mudah. Ini mudah dipangkas. Ini mudah dipangkas. Ini mudah. Nah, mudah ditunggu sinyal. Kita lari ke capat-capat seperti ini. Sudah. Ini hasil pemangkasan kita. Cukup cepat sekali. Hanya membutuhkan waktu. Apa menit atau kekumpulan kopi. Oke, selanjutnya. Kita akan tunjukkan satu pohon lagi pemangkasannya. Kita langsung aja disana. Ini tunas yang kira-kira 20 cm atau kekumpulan juga dikumpulan. Cahaya ini masuk. Telah tunas. Ini juga kita buang. Ini juga buang. Ini juga buang. Pertama. Kalau saya emang-emang ya. Ayo. Hasil dari pemangkasan kita hari ini. Berbeda sekali dengan tadi sebelum kita pangkas. Terlihat tidak rapi dan kurang bagus. Terima kasih sudah menonton video cap tani. Oke. Jumpa lagi di video-video cap tani. Jangan lupa untuk subscribe cap tani. Ingat. Tidak ada petani yang gagal. Yang ada adalah petani yang berhenti menanam. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!